Dari Prof. Yusil Terima kasih yang melihat Saudara ahli Kita paham dalam filsafat bahwa Etik adalah filsafat tentang moral Filsafat tentang praksis manusia Apa yang dikatakan Emanuel kan Duzolt undzolt nih Apa yang harus Apa yang wajib, apa yang tidak wajib Kan mengatakan bahwa Norma-norma moral Semacam itu tidak dibentuk Oleh manusia, oleh satu lembaga Atau negara, atau apapun Tapi sesuatu yang lahir dari Konsen manusia Dan karena itu dia tahu Mana yang salah, mana yang benar Mana yang baik, mana yang buruk Kalau kita mengikuti Filsafat semacam itu Kita sampai pada kesimpulan bahwa Norma etik sebenarnya lebih tinggi Daripada norma hukum Bukan Kak Aquinas mengatakan bahwa Norma hukum yang bertentangan Dengan norma moral Tidak pantas dianggap Sebagai suatu norma hukum Itu dalam sumatologi Yang tentu Romo lebih paham daripada saya Pertanyaannya Pada sisi lain Kita mengenal teori tentang Hierarki Perundang-undangan Hierarki norma Di dalam Hukum itu sendiri Kita mengenal ada Norma yang lebih tinggi Yang bersifat lebih mendasar Ada norma menengah Ada norma rendah Ada norma yang bersifat Pengaturan-pengaturan teknis Saya agak khawatir Romo Confuse Romo Antara etik Dalam filsafat Dan etik Yang dibicarakan Dalam forum ini Yaitu etik Yang terkait dengan Kode etik Yang menjadi Keunangan dari Mahkamah MKMK Jadi keunangan DKPP Untuk melakukan Pemerisaan Dalam satu proses Peradilan etik Etik seperti itu Sudara saksi Agak berbeda Dengan etik Yang kita pahami Dalam filsafat Dan berbeda Konteksnya Dalam hierarki Norma-norma Kalau merujuk Kepada Khan Merujuk kepada Akwinas Merujuk kepada Ibnu Hazam Atau Imam Ghazali Tekst di atas Pertanyaan apa? Ya Akan pertanyaan Akan segera Tapi Kode etik Yang sekarang ini Adalah Kode etik Yang diperintahkan Oleh undang-undang Dalam undang-undang MK Dalam undang-undang KPK Dalam undang-undang Advokat Dan itulah Yang diadili Yang dijadikan dasar Mengadili Pelanggaran kode etik Bukan pelanggaran Kode etik Seperti yang dipahami Oleh Emanuel Khan Dan Thomas Akwinas Apakah Roma Bisa membedakan Antara norma Dalam persafat Norma etik Dalam persafat Dan norma etik Dalam pengertian Norma etik Yang dibentuk Atas perintah Satu undang-undang Yang kedudukannya Tidak akan mungkin Lebih tinggi Daripada undang-undang Itu sendiri Persoalannya adalah Apakah Pelanggaran etik Dari persafat Membuat implikasi Kepada penyelenggaraan Negara Harus begini Harus begini Seperti yang Rumah katakan Ataukah Pelanggaran kode etik Sebagai code of conduct Di dalam norma etik Yang dijadikan Dasar keputusan DKPP Dan MKMK Apakah itu Akan menggeser Satu keputusan Yang didasarkan Atas norma undang-undang Mohon Rumah menjelaskan Soalan ini Baik Dari bawah Ada pertanyaan Dari Hakim Yang mulia Baru Parib Silahkan Baik Terima kasih Yang mulia ketua Terima kasih Ahli Romo Magnis Yang sudah memberikan Beberapa catatan Di dalam Proses Penyelesaian PHPU Pilpres Di Mahkamah Konstitusi Sebetulnya banyak Yang akan saya sampaikan Tapi kalau terlalu banyak Kita berdiskusi Kayaknya Tidak Tidak elok ya Maka saya Saya singkat-singkat Saja Begini Indonesia Itu adalah Negara yang mempunyai Karakter tersendiri Baik dalam berhukum Maupun berdemokrasi Karakter itu Melekat Pada ideologi Yang dipilih oleh Bangsa Indonesia Sehingga Hukum dan demokrasi Di Indonesia Saya sebut Berkarakter Pancasila Itu yang pertama Kemudian Karena itu Maka Di Indonesia Secara Semestinya Desolen Itu harus Dijunjung tinggi Rule of law Sekaligus Rule of Ethic Saya juga Teringat Kemudian ada Semacam Pepata Begini Law without Ethic Kemudian Ethic Without Religion Nah sekarang Kaitannya Dengan persoalan Konkret Bagaimana Berhukum Dan berdemokrasi Di Indonesia Dengan acuan Ajan Ideologi Dan Filsafati Yang demikian ini Terima kasih Romo Silakan Romo Dijawab Terima kasih Pertama Mohon Perhatian Bahwa Otak saya Berumur 87 tahun Berarti Belum tentu Saya Masih Ingat Ingat semua Pertanyaan Kalau saya Mulai dari Belakang Tentu Saja Bagi Indonesia Etika Kesadaran Akan Nilai Sejak Permulaan Merupakan Salah Satu Unsur Yang Mempersatukan Suatu Masyarakat Yang Amat Menjemuk Mulai Dari Penolakan Penjajahan Dari Persatuan Perasaan Kita Satu Bangsa Dari Kesediaan Saling Menghormati Dalam Pancasila Jadi Etika Memang Amat Penting Dan Tentu Juga Harus Terlaksanakan Dalam Rangka Hukum Lalu Pertanyaan Apakah Ada Perbedaan Antara Etika Dan Etika Di Dalam Rangka Hukum Tentu Saja Tidak Tetapi Suatu Ketentuan Etis Yang Tidak Dirumuskan Dalam Hukum Memang Tidak Bisa Ditindak Oleh Yudikatif Oleh Para Hakim Sistem Yudikatif Suatu Negara Itu Menjadi Unsur Untuk Menilai Unsur Bagaimana Kualitas Seseorang Atau Juga Suatu Lembaga Dinilai Dibantu Kalau Suatu Bidang Merumuskan Kode Etik Karena Lalu Kode Etik Itu Merumuskan Dalam Poin Poin Yang Relevant Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Jadi Memang Pelaksanaan Para Hakim Dalam Sistem Yudikatif Mesti Atas Dasar Undang-Undang Disitu Muncul Pertanyaan Yang Di Jerman Muncul Keras Sesudah Runtuhnya Hitler Apakah Hakim Boleh Mendasarkan Diri Pada Suatu Ketentuan Hukum Yang Harusnya Diketahui Harusnya Diketahui Tidak Berarti Ada Susunan Resmi Tidak Boleh Dipakai Ada Hakim Yang Sesudah Perang Dunia Kedua Dihukum Karena Menjatuhkan Fonis Atas Dasar Hukum Yang Berlaku Misalnya Hukuman Mati Jadi Masalah Hukum Kodrat Itu Sudah Over Sekurang-kurangnya Kita Mempunyai Hak-hak Azasi Manusia Yang Sekarang Juga Ada Dalam Undang-Undang Dasar Kita Diharapkan Bahwa Disadari Bahwa Etika Tidak Boleh Dilanggar Bagaimana Itu Masuk Dalam Hukum Ini Oleh Akhir Etika Tentu Tidak Bisa Dikatakan Mengenai Bang Sos Saya Tidak Mengatakan Apapun Tentang Yang Dilakukan Presiden Jokowi Saya Melakukan Kalau Seorang Presiden Yang Yang Sebetulnya Tidak Mengurus Langsung Kementerian Mengambil Bancos Yang Sudah Disediakan Disitu Untuk Kepentingan Politiknya Maka Itu Pencurian Apakah Itu Terjadi Di Indonesia Bukan Urusan Saya Saya Bukan Akhli Mengenai Hal-hal Itu Saya Hanya Melihat Kasus Secara Teoretis Tetapi Misalnya Kalau Dibagikan Tanpa Memperhatikan Bahwa Itu Para Untuk Para Fakir Miskin Itu Saja Sudah Susah